Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Channel yang membahas dunia pertanian Khususnya tanaman padi Namun sebelum lanjut ke videonya Alangkala baiknya Klik tombol subscribe Like dan komennya Agar video ini terus berkembang Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Update video terbaru dari saya Di dunia pertanian Khususnya pada padisawa Disini saya akan coba sedikit Sebagai pengalaman saya Cara menangani tanaman padi Di saat padi sudah mulai bunting Dan mulai mengeluarkan malai Pada fase ini Lagi rawan-rawannya hamah sundep dan beluk Oleh karena itu Pesticida yang tepat akan Membentukkan hasil Pada saat padi keluar Malainya nanti Insektisida yang saya gunakan Yaitu Bell Expert 480 SC Bell Expert 480 SC Yang diproduksi oleh PT Bayer Indonesia Salah satu perusahaan terbesar Yang sudah familiar di kalangan para petani Insektisida Insektisida Bell Expert adalah Insektisida racun kontak dan lambung Yang mempunyai dua bahan aktif Fluben diamida 240 gram per liter Dan tiacloprid 240 gram per liter Dua bahan aktif Fluben diamida dan tiacloprid Yang terdapat pada Insektisida ini Merupakan dua jenis Bahan aktif generasi terbaru Sehingga memiliki Daya serangan yang efektif Bahan aktif Fluben diamida memiliki tingkat Selektivitas yang tinggi Terhadap serangga Dari gelombok Lapidotera Atau ulat api Sedangkan tiacloprid Berfungsi sebagai Perusak dan Mengganggu jaringan syarat Pada serangga Dengan Merangsang jaringan reseptornya Dengan kehandalan Bahan aktif Dan formulasi Yang tepat Menjadikan insektisida ini Juara dalam Membasmi sundep dan beluk Pada tanaman padi Pestisida ini Dapat dicampur Dengan pesticida yang lain Seperti fungisida Dan insetisida Dengan bahan aktif lainnya Cara penggunaan atau dosis penggunaan Bell expert Antara lain adalah 15 mili per tangki 16 liter Atau 250 mili sampai 300 mili per hektar Dengan hama sasaran Yaitu Penggerak batang Hama belalang Dan jenis ulat lainnya Cara penggunaan Bell expert Yang tepat Adalah Pada saat usia padi Umur 35 hari Dan 60 hari Di saat padi Sedang bunting Karena untuk Mencegah beluk Agar pada saat padi keluar Malah terbebas Dari beluk Waktu penyemprotan Yang tepat Adalah Dilakukan pada sore hari Karena pada sore hari Semua jenis hama Aktif pada malam hari Inilah penampakan Tanaman padi saya Setelah aplikasi Bell expert Selang berberapa hari Alhamdulillah Malanya sudah keluar Disini nampak Bersih dari serangan Ulat Beluk Dan hama lainnya Karena menurut saya Hama ulat itu Hama utama pada tanaman padi Sehingga Sebisa mungkin Sejak kini Pengaplikasianya Agar hasilnya Lebih maksimal Mari kita lihat Di beberapa tempat Terima kasih kerana menurut saya Terima kasih kerana menurut saya Terima kasih kerana menurut saya selamat menikmati untuk tahap selanjutnya kita akan fokus ke pengisian bulir agar bisa bernas dan bobotnya pun bisa bertambah dan untuk memperkuat insektisida bel-ek seperti ini alangkah baiknya dicampur dengan perkat dan penembus agar cara insektisida ini cara kerjanya lebih efektif dan tidak mudah luntur oleh cucian air hujan demikian sedikit review dari saya semoga bermanfaat dan mohon dukungannya dengan cara subscribe like dan komen dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini sekian dulu penjelasan dari saya salam petani indramayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati